Halo teman-teman selamat datang di channel om Roblox dan hari ini gue bakal coba game dungeon hunter lagi dan disini gue pake job bond sister atau job bertipe healer dan buff ya nah mungkin damage nya tidak sebesar kayak job archer, mage terus juga assassin tapi entah kenapa disaat gue pake job ini tuh gue merasa nyaman aja pakenya dibandingkan job kemarin yang mage terus juga di oprikot gue pernah coba juga archer tapi gue entah kenapa lebih suka sama job bond sister ini walaupun untuk assassin sama warrior nya belum gue coba sih ya nah untuk job bond sister ini untuk damage nya sangat mengandalkan hero SSR ya atau hero tipe damage ya jadi disini gue ada beberapa hero SSR yang udah gue punya dari gacha ya nah kita liat dulu ya untuk hero nya nah disini gue dapet dia untuk hero nya gue dapet dari gacha ini ini termasuk hoki gue dapet 2 jadi gue udah upgrade bintangnya ke bintang 1 merah terus juga gue dapet dia ini keren banget gue suka tampilannya dan untuk serigala berkepala 2 ini bisa kalian dapetin secara gratis dari hadiah play register untuk bukanya di level 35 ya nah untuk hero delphin ini kalian bisa dapetin secara gratis di hari kedua untuk hero yang ini nih yang kayak bajak laut ini kalian bisa dapetin di hari ketujuh di event login ya tapi gue dapetin dia dari pecahan hero pragmen ya dan juga kalian bisa dapetin satu hero tanker yang golem ini kalian bisa dapetin di gacha 10 kali pertama di summon misterius ya itu pasti dapet dia ya kalau summon pertama kali nah itu dia untuk hero SSR nya dan ternyata untuk game dungeon hunter 6 ini untuk eventnya itu kebanyakan event top up ya hmm nah walaupun ada banyak event top up tapi tenang aja masih ada kok event secara gratisannya juga ya nah untuk hari ini gue pengen coba naikin level karakter gue lagi tadi gue sempet magic chest juga dan naik satu level ke level 36 nah sekarang gue pengen coba lagi satu kali lagi apakah gue bisa naik level ke 37 atau tidak ya karena untuk job bond sister ini tuh untuk damage nya itu mengandalkan banget hero ya karena hero yang gue pake ini hanya hero SSR belum full upgrade kayaknya sih lebih baik kita pake hero SR yang dimana bahan hero SR itu lebih mudah didapetin dan gampang banget untuk upgrade bintangnya ya nah karena gamenya masih baru banget jadi gue belum tau untuk hero SR yang bagus yang mana untuk dijadiin damage dealer ya untuk job bond sister ini nah kemarin itu kan pas gue record itu gak ada suaranya ya pas gue edit ya nah mudah-mudahan kali ini ada suaranya mudah-mudahan ya karena untuk video kali ini gue recordnya pake bawaan hp ya kalau kemarin kan gue pake aplikasi nah ternyata ya aplikasi yang gue pake itu gak bisa nge-record suara game dungeon hunter ini tapi kalau ke game lain itu gue tes ternyata ada suaranya yang gak bisa hanya dungeon hunter ini suaranya gak ke record ya nah kalau gitu kita fokus naikin level dulu ya nah untuk magic chestnya udah selesai dan ternyata belum bisa naik ke level 37 ya nah disini gue bakal kasih contoh untuk arenanya seperti apa untuk arenanya sendiri attacknya bisa kalian setting manual ataupun otomatis ya tapi biasanya kalau gue pribadi pake otomatis aja karena lawannya juga bot ya bukan pemain lawan pemain ya nah seperti ini untuk arenanya ya oke disini gue bakal kasih contoh untuk mencari equipment nah di salah satunya ada di legendary hunting ya sebenarnya di game ini tuh ada beberapa lokasi untuk mencari equipment salah satunya di legendary hunting ini ya nah disini kalian bisa ketemu sama pemain lain yang lagi hunting juga ya nah nanti equipmentnya atau bahan equipmentnya bisa kalian crafting juga untuk dijadikan equipment berwarna merah ya oke kita hunting dulu ya oke udah selesai dapet 3 lumayan lah ya nah kita coba lagi satu kali lagi ya dan kita tunggu dulu sampai boss laba-labanya muncul lagi karena di level 36 untuk boss laba-laba ini bisa dibilang damage nya gak terlalu sakit sih ya jadi masih enak untuk kita setting auto untuk serangannya ya oke sekarang disini gue bakal kasih contoh untuk membuat equipment kita ke craft dulu dan kalian pilih aja equipment mana yang mau kalian buat untuk gue pribadi gue bakal pilih yang ini ya untuk bagian kepalanya tinggal add all aja nanti bahannya otomatis langsung masuk ke 3 slot ini ya nah setelah itu kita langsung aja buat ya nah udah jadi untuk equipment bagian kepalanya kita close aja ya nah disini kita langsung aja pakai untuk equipment yang berwarna merah ini nah sekarang udah kepakai ya untuk equipmentnya mantap nah itu dia cara membuat equipment merah gampang banget kan ditambah bahannya juga tidak terlalu sulit untuk mencari bahan equipmentnya ya karena lokasi untuk hunting equipment itu bukan hanya satu aja ada beberapa lokasi yang bisa kalian hunting untuk mencari bahan equipmentnya ya nah kebetulan disini gue sendirian gak ada orang yang masuk jadi agak sedikit lama untuk membunuh boss laba-laba ini ya karena sendirian ditambah job gue ini bukan job typical attacker ya jadi agak sedikit lambat untuk membunuh boss laba-laba ini jadi Terima kasih telah menonton Akhirnya selesai juga untuk melawan boss laba-laba ini ya Cukup kesulitan kalau sendirian ya Kalau rame-rame enak cepat untuk huntingnya Nah sebelum kita akhiri video kali ini Kita bakal summon dulu 20 kali di summon misterius Dan untuk legendary summonnya kita skip dulu karena kurang 1 tiket lagi ya Nah sebelum kita summon kita pilih pecahan hero nya dulu atau fragment nya dulu ya Nah disini kita pilih elemen AP aja ya Oke udah beres Nah kita siap-siap untuk summon 10 kali pertama 1, 2, 3 Dapet apa ini? Belumah Wow Warah koning Dapet apa ini? Oke yang pertama kita dapet SR Lumayan Nah ini dia Wow Gue dapet baru lagi ya karakter hero nya Mantap Tapi gue belum tau ini bagus atau tidak Ah dapet lagi Wow Gue dapet duplikat SSR Delphine Oke Lumayan sih ya Nanti buat di upgrade bintangnya Dan terakhir dapet SR lagi Nah itu dia untuk 10 kali pertama ya Kita lanjut lagi 10 kali yang kedua Apakah lebih hoki atau tidak nih Kita gas ya 10 kali yang keduanya Ayo berubah terus Ayo berubah Terus Ah Cuman ungu ya Oke Mungkin videonya sampai disini aja Gue ucapin Terima kasih banyak Buat teman-teman Yang udah nonton video gue Yang udah like Malaupun yang udah berkomentar Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Bye Bye